Pendekar pengejarnya Wajilip 6. Masih kau ingin lari jengek si pemuda baju hitam? Karena berhasil, mana mau ia mengampuni lawannya, lingkaran camruknya kembali menggulung tiba. Tepat pada saat itulah sekonyong-konyong selarik sinar pedang laksana kilat melesat masuk dari luar jendela. Sementara camruk panjang sudah bergulung-gulung menjadi lingkaran, tentunya ujung camruknya tak kelihatan lagi, namun pedang itu justru cepat dan persis sekali menutul di ujung camruk, kekuatan gubatan camruk yang melingkar seketika punah dan menjadi lemas. Kalau camruk panjang itu diumpamakan ular, maka tutulan pedang itu telak sekali menusup pada tempat kelemahan si ular tujudim di bawah leharnya. Kaget gusar dan heran pula si pemuda baju hitam, bentaknya, siapa belum lenyap suaranya, sesosok tubuh orang tahu-tahu sudah melayang masuk lewat jendela hingga di hadapannya. Orang ini juga mengenakan pakaian serbah hitam membungkus perawakan badan yang kurus dan kencang dan kekar seperti macan kumbang yang baru saja menerobos keluar dari dalam hutan. Seluruh badannya diliputi kekuatan luar biasa, tapi seraut wajahnya kelihatan abu-abu kaku seperti mayat tidak memperlihatkan perasaan hatinya. Terutama sepasang matanya yang tajam dingin menatap orang siapapun dalam pandangannya, laksana seekor ikan yang sudah pasrah nasib untuk disembelih olehnya. Walau si pemuda tidak tahu bahwa orang yang dihadapi ini adalah pembunuh nomor wahid di Tionggo Anit Tiamang, namun karena pandangan sorot matanya terasa badannya menjadi risih dan gatal, lekas dia melengos ke arah Coh Liu Hiang, jengeknya dingin, ternyatakah sudah menyembunyikan pembantu Coh Liu Hiang hanya meraba-raba bekas luka di mukanya, bersenyum tanpa bersuara. Terdengar si pemuda berbaju hitam mencemoh lagi, setelah kalah mengundang bala bantuan, memangnya tokoh-tokoh bulim di Tionggo An begini tak becus dan tak tahu malu yet Tiamang mendadak mengeringai dingin, jengeknya, kau kira dia sudah kalah si pemuda terloroh dingin, sambil melangkah ujarnya, kena sekali lecutanku, memangnya aku yang kalah yet Tiamang mengering kepadanya sekali lagi, Sorot pandangannya seperti menghina dan tak pandang mata, mendadak ia melangkah maju, menggunakan pedang di tangannya ia menyumpit beberapa batangan bambu yang terputus-putus. Si pemuda baju hitam tidak tahu permainan apa yang sedang orang lakukan, katanya dingin, jadi kau pun ingin menjajal, seperti perbuatannya tadi demikian tantangnya. Kau periksa dulu baru buka mulutmu sekali genta dan ayun pedangnya batangan bambu itu sama terbang ke depan namun luncurannya tidak cepat. Tak tahan si pemuda ulur tangan menyambuti, dilihatnya batangan bambu tetap tidak berubah bentuknya, cuma di setiap batangan bambu itu masing-masing menancap bintik-bintik bintang yang bersinar gelap dingin. Itiamang balas mencemooh, lantaran bintik-bintik bintang inilah dia terkena lecutan cambukmu, kalau tidak masakah sekarang kau masih hidup kau, maksudmu demi menolong jiwaku baru dia, kalau dia tidak berusaha memukul jatuh senjata rahasia itu, seujung bajunya pun jangan harap kau bisa menyentuhnya. Bergetar badan si pemuda, batangan bambu di tangannya sama berjatuhan, rona mukanya berubah hijau lalu merah dan akhirnya putih, pelan-pelan sorot matanya beralih ke arah coh liuh yang, katanya gemetar, kau, tadi kau ke, kenapa tidak kau katakan kan belum tentu senjata rahasia itu mengincar dirimu. Senjata rahasia ini disambitkan dari arah belakangku, sudah tentu sasarannya adalah aku, terkena sekali lecutanmu juga tidak menjadi soal, kenapa aku harus banyak mulut sehingga kau pedih hati si pemuda berdiri mematung, sekian lama ia menjublek di tempatnya, matanya yang bundar besar itu mulai berlinang air mata, cuma sedapat mungkin ia menahan tetesan air matanya. Sengaja coh liuh yang tidak mengawasinya, katanya tertawa, ang heng, apakah kau melihat siapa orang yang membokong dengan senjata rahasia itu sahutetiam ang dingin, kalau kau melihatnya, memangnya ku biarkan dia pergi aku tahu gerak-gerik orang itu laksana setan, namun sulit memang melihat jelas siapakah dia sebetulnya. Di dalam bulan di Tionggoan sebetulnya tidak banyak tokoh-tokoh lihai seperti dia itu, aku tahu siapa dia, mendadak si pemuda menyelutuk bicara. Kau tahu coh lu hiang tersirap. Siapa dia si pemuda tidak bicara lagi, tangannya merogoh kantong mengeluarkan sepucuk sampul surat, katanya, inilah surat yang ingin kau lihat, ambillah. Terima kasih, terima kasih betapa girang hati coh liuh yang si pemuda meletakkan sampul surat itu di atas meja, tanpa berpaling lagi ia tinggal pergi, waktu tiba di luar pintu, kepala tertunduk dan setetes air matu jatuh di atas tanah. Beberapa malam dan beberapa hari sudah coh liuh yang memimpikan untuk mendapatkan surat itu dengan susah payah. Tak nyana surat yang diharap-harapkan itu kini berada di hadapannya, sungguh girang sekali hatinya, jantungnya berdebar-debar, baru saja ia ulurkan tangan hendak menjumput surat itu. Tiba-tiba sinar pedang berkelebat menyontek sampul surat itu. Tak urung berubah airmu kacau liuh yang, katanya tertawa getir, apa angheng sedang kelakar dengan akurit tiamang meraih sampul surat itu dari ujung pedangnya, sahutnya dingin, Kalau kau menginginkan surat ini, kalahkan dulu pedang di tanganku ini, sudah kukatakan aku tidak mau berkelahi dengan kau, kenapakah selalu mendesaku kalau kau sudah bergebrak dengan pemuda itu, kenapa tidak sudi berkelahi dengan aku upama ingin berkelahi, biarlah aku membaca surat itu dulu, setelah bergerak, kalau aku mati, boleh kau ambil surat ini, Kalau kau yang mati, surat ini akan kukubur bersama jenazahmu. Baru saja watak kerbau dungut pergi, kini aku berhadapan dengan watak sapi, sekonyong-konyong laksana kilat cepatnya badannya melesat terbang, tangan kiri mencolok biji mata etiamang, sementara tangan kanan merebut sampul surat itu. Cukup memutar setengah lingkar badannya pedang etiamang sudah menusuk tiga kali pada tiga sasaran yang berlainan. Selicin belut coh liu yang membungkuk badan, tahu-tahu badannya menerobos lewat dari bawah sinar pedang, tangan kirinya setengah tergenggam menjojoh lambung etiamang, tangan kanan tetap bergerak merebut sampul surat itu. Dia bergerak cepat mendesak maju, betapa berbahaya gerakan tubuhnya, betapa cepat dan tangkas sekali care permainannya, sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata. Menghadapi lawan tangguh, seketika bangkit semangat etiamang. Permainan pedangnya dikembangkan semakin cepat, lebih ganas dan berbahaya. Tampak sinar pedang berkelebat pergi datang amat cepatnya menjadi tabir cahaya terang, sebentar pedang berubah laksana puluhan batang pedang, ratusan dan ribuan. Setiap batang pedang yang berkilauan itu tidak lepas dari incaran ke tempat mematikan di tubuh coh liu yang yang dicecar terutama tenggorokannya. Namun gerak gerik coh liu yang gesit keras dan secepat angin lesus berputar, tujuannya hanya ingin merebut sampul surat di tangan etiamang. Etiamang mengerut kening, ternyata ia masukkan sampul surat itu ke dalam kantongnya. Dengan baju bagian dada sedikit tersingkap ke kanan, tangan kiri baru saja hendak memasukkan sampul surat itu ke dalam saku bajunya sebelah kanan, mau tidak mau gerakan pedang di tangan kanannya rada terganggu dan pancaran sinar pedang yang rapat dan ketat itu mau tidak mau menjadi sedikit terbuka. Tibalah saatnya sekarang bagi coh liu yang memperlihatkan kehebatan kepandayanya, mendadak badannya menerjang masuk, tangan kiri mengunci jalan permainan pedang etiamang, sementara tangan kanan memegang pergelangan tangan etiamang yang memegang surat, dalam sekejap mata beruntun ia merubah tujuh macam gerakan tangan. Karena tangan kanan terkunci dan tak berkutik lagi, etiamang mundur berulang-ulang, sebaliknya coh liu yang seperti bayangan mengikuti wujudnya, dia melihat terus sehingga orang mati kutu, tahu-tahu pergelangan tangan terasa lindu kemeng, ternyata urat nadinya telah tergencek oleh jari-jari coh liu yang. Saking girang baru saja coh liu yang hendak merebut sampul surat itu, siapa tahu mendadak etiamang mencetikan jarinya sambil surat itu seketika melayang jauh ke depan sana. Sudah tentu perubahan yang tak terduga ini membuat coh liu yang kaget, sebab sekali ia melejit memburu ke arah sampul surat itu serta meraihnya, setitik sinar kemilau kembali berkelebat membabat tiba. Betapapun sinar pedang itu jauh lebih cepat dari gerakan orang, tahu-tahu sampul surat itu sudah tertusuk di ujung pedang. Baru saja ia tarik pedang dan hendak meraih sampul surat itu, sekonyong-konyong coh liu yang melejit ke tengah udara dan mendadak pula jumpalitan ke belakang, tangkas sekali tiba-tiba kedua tapak tangannya menepuk, tahu-tahu sampul surat dan ujung pedang kena tergencet di antara kedua tapak tangannya. Pertempuran ini sudah tentu jauh lebih hebat, lihai dan menakjubkan. Gerakan pedang etiamang beruntun berubah tujuh variasi, namun gerak tubuh coh liu yang pun berubah tujuh kali, seluruh badannya senteng daun pohon bergelantungan di ujung pedang seperti bendera yang melambai mengikuti gerakan pedang lawan. Tapi dalam keadaan seperti itu, sungguh ia tidak berani menjemput sampul surat itu, karena sedikit ia mengendorkan gencetan tapak tangannya, tajam pedang yang bergerak melebih kilat, mungkin bakal menembus dadanya. Etiamang tidak putus asa, badannya bergerak teramat cepat dan gesit sekali, namun bagaimanapun ia bergerak berbagai variasi, jangan harap ia bisa melempar coh liu yang dari ujung pedangnya. Malah terasa pedangnya semakin bertambah berat, kekuatan tenaga yang diakerahkan pun harus berlipat ganda, tanpa terasa sekujur badan sudah mandi keringat. Sampai akhirnya pedangnya sudah tak mampu bergerak lagi, terpaksa ia acungkan miring ke atas udara, berat badan coh liu yang serasa ribuan kati menindih ke atas badannya. Begitulah yang satu di udara yang lain bercokol di tanah, kedua pihak saling bertahan, kalau pedang itu bukan terbuat dari baja murni pilihan, pedang sakti yang tiada bandingnya, mungkin sejak tadi sudah patah menjadi dua. Mendadak Etiamang menghardik keras, sekuat tenaga ia mengentak naik pedangnya, mendadak badan pun melambung tinggi ke tengah udara, dari ketinggian ia putar ujung pedangnya ke bawah terus dihunjamkan ke bumi. Kalau ujung pedang menekuk turun dan menusuk ke bawah, sudah tentu tidak mungkin pula mempertahankan diri di ujung pedang lawan. Maka terdengarlah peletak, coh liuhi yang terbang miring dua tombak terjatuh di atas tanah, kedua tapak tangannya masih mengencek ujung pedang dan sampul surat itu. Tapi pedang sakti yang terbuat dari baja murni hasil gemblengan seorang ahli pencipta pedang, biasanya dipandang lebih berharga oleh jiwa Etiamang sendiri, akhirnya patah menjadi dua potong. Pucat pasi muka Etiamang, suaranya gemetar, bagus, memang ilmu silat hebat, ginkang yang tinggi dan gerakan badan yang indah. coh liuhi yang tersenyum, ujarnya, ah, angheng hanya memuji saja belum habis kata-katanya seri tawanya mendadak menjadi kaku membeku. Teng kutungan pedang di tangannya jatuh, sedangkan sampul surat itu pun rontok berhamburan seperti abu berterbangan, kebetulan angin menghembus masuk dari jendela, seketika cukilan kertas surat itu terhembus silang terbawa angin. Ternyata waktu kedua orang mengadu kekuatan tenaga dalam tadi, luekang masing-masing disalurkan bergelombang untuk saling mempertahankan diri, jangan kata hanya kertas surat saja, seumpama papan besi atau lembaran baja pun takkan tahan. Etiamang ikut tertegun, serunya tergagap, ini, ini, coh liuhi yang menghela nafas, katanya tertawa getir, mungkin memang sudah suratan takdirku, aku tidak diijankan melihat surat ini, Etiamang melongo sesaat lagi, katanya, Su, surat itu apa sangat penting sebenarnya? Ia tahu pertanyaannya berlebihan, kalau surat itu tidak penting dan besar artinya, memangnya buat apa coh liuhi yang harus berusaha merebutnya dengan mempertaruhkan jiwa, memangnya kenapa pula setian banyak yang mati lantaran surat itu? coh liuhi yang malah bergelak tertawa, serunya, itu pun tak apa-apa, sebaliknya aku bikin pedangmu kutung, seharusnya aku minta maaf kepadamu. Sesaat lamanya Etiamang berdiam diri, katanya sambil mendongat, selama hidup ini bila aku mencarimu lagi untuk berkelahi, pedang inilah contohnya, trep, kutungan pedang di tangannya tahu-tahu sudah menancap di atas belandar. Pada saat itulah tiba-tiba terlihat sesosok bayangan orang meluncur masuk, ternyata pemuda baju hitam tadi itulah, setelah surat tadi hancur, terpaksa coh liuhi yang harus mencarinya pula, tak nyana orang telah kembali pula, keruan ia berteriak kegirangan, kebetulan kedatangan tuan, ada urusan cahai hei hendak mohon petunjukmu, siapa tahu si pemuda baju hitam seakan-akan tidak mendengar seruannya, selebar mukanya mengunjukkan rasa gugup dan khawatir sambil celingukan kian kemari, tiba-tiba ia lari ke sana dan menyelingap masuk ke belakang kerai jendela. KWI gitong ini dipajang serba mewah dan istimewa, di depan setiap jendela dipasang gantungan kerai warna abu-abu yang tebal. Mungkin lantaran perjudian di sini diadakan setiap malam hari supaya sinar lampu tidak menyorot keluar. Waktu itu hari masih pagi, maka kerai jendela belum ditarik, jadi masih tergulung di samping. Pemuda baju hitam bertubuh kurus tinggi, kalau dia sembunyi di sana, tentu jejaknya takkan ditemukan lagi. Sekilas pandang coh liuhi yang denit tiamang saling pandang, hati masing-masing merasa heran dan tak habis mengerti. Kenapa setelah pergi si pemuda putar balik? Kenapa pula sedemikian gugup? Wataknya keras berhati tinggi dan angkuh lagi, memangnya ada siapa orangnya yang dapat menakutkan dirinya sehingga perlu menyembunyikan diri. Tak lama kemudian, dari kejauhan beruntun terdengar suitan bambu, suaranya melengking tinggi dan pendek, sahut-menyahut, dalam sekejap saja tahu-tahu sudah berada di sekeliling rumah judi ini. Disusul bau amis yang terbawa angin merangsang hidung. Dari luar pintu melata masuk dua puluhan ular beraneka warnanya, berukuran besar kecil tak merata. Coh liuhi yang mengerut kening, sekali lompat ia naik ke atas meja judi dan duduk bersimpuh. Itiamang pun mengerut alis, dia malah melambung tinggi duduk di atas belandar. Kutungan pedangnya ia cabut terus dilempar ke bawah, seekor ular yang paling besar kontan terpantek di atas lantai. Ternyata kekuatan ular itu amat besar, mungkin karena kesakitan lidahnya menjulur keluar masuk, badannya menggelepar-gelepar amat kerasnya berdentam di atas lantai, sampai ubin batu yang keras itu pecah dan retak. Tapi tenaga lemparan Itiamang amat keras dan besar, kutungan pedangnya itu ternyata amblas sampai ke gagangnya. Meski ular beracun itu meronta dan menggelepar sekuat tenaganya, betapapun ia tidak kuasa membebaskan diri. Sementara ular-ular beracun yang lain terus main terjang, ada yang menggigit ekornya, ada yang menggigit badannya, sekejap saja seluruh kulit dagingnya sudah terisap habis sama sekali. Rasanya muar dan heran pula Itiamang yang duduk di atas belandar, katanya, ular ini rada ganjel, dari manakah datangnya Cohliuh yang menghela nafas, ujarnya, mungkin Ang Heng sudah mencari kesulitan sendiri, belum habis katanya dari luar pintu sudah beranjak masuk tiga orang. Laki-laki yang di tengah bertubuh tegap, pakaian yang dipakainya penuh tambalan, sudah tambalan ditambal lagi, entah berapa kali tambalan sehingga kelihatannya tebal namun dicucinya dengan bersih. Walaupun pakaian yang dipakainya pakaian pengemis, namun sorot matanya bercahaya, memancarkan kilat hijau bengis, sikapnya amat gelarang dan pengah, seolah-olah tidak pandang sebelah matuk kepada siapapun juga. Dua orang lain di belakangnya juga berpakaian serba tambalan, raut mukanya buas dan di atas punggungnya masing-masing menggemblok tujuh-delapan karung bagor. Terang mereka adalah murid-murid Kaipang yang berkedudukan paling tinggi. Tata tertib Kaipang biasanya amat keras dan ketat dalam mengawasi setiap tindak tanduk murid-muridnya, tingkatan satu sama lain dipandang dan dipatuhi dengan hormat. Pengemis tinggi besar ini tanpa memikul satu karung bagor pun, paling hanyalah murid kecil yang belum masuk jadi anggota Kaipang. Tapi dari sorot metu dan sikap kedua murid Kaipang berkarung tujuh-delapan itu, kelihatannya malah takut dan segan serta menghormat kepada laki-laki ini. Bagi pandangan seorang yang kenyang pengalaman kangou, sekali pandang saja sudah terasa kesan aneh dan gajil ini. Lebih aneh lagi pengemis ini bermuka buas, bengis dan sadis. Malah sudah tergembleng dalam kehidupan melarat dan rudin, sering lantang luntung dalam bulim, entah dari sudut atau posisi mana kita menilainya, seharusnya kulit dagingnya hitam kasar. Tapi sekujur badannya justru berkulit putih halus laksana bentuk batu jade yang paling sempurna seperti kulit perawan pingitan yang tidak pernah keluar rumah dan merawat badannya dengan baik sampai mengkilap. Coh liuh yang menghela nafas pula, gumamnya, kesulitan memang sudah tiba. Pengemis tinggi kekar menjelajahkan pandangan matanya yang berkilauan bengis berbentuk segitiga, akhirnya dengan mendelik ia tatap Coh liuh yang katanya gusar, keparat, berani kau membunuh hular sakti dari punpang, memangnya sudah bosan hidup baru saja hitiamang hendak menjawab, Coh liuh yang sudah keburu berkata, punpang? Punpang yang cuan maksudkan, entah pang yang mana pengemis besar jahat itu menyeringai sadis, bentaknya, keparat, memangnya kau picak. Masakah murid-murid kaipang tidak kau lihat tegas? Murid kaipang sudah tentu dapat kubedakan, cukup puluhan tahun yang lalu cuan sudah diusir dari kaipang, kenapa hari ini masih berani kau mengagulkan diri sebagai murid kaipang berubah air muka pengemis-bengis bertubuh besar itu, mulutnya terpentang lebar terloroh-loroh sambil menengadah, serunya, tak nyana kau bocah pupuk bawang ini pun tahu akan asal usul cuan besarmu kalau aku tidak tahu, memangnya siapa akan tahu asal usulmu. Semula kau sipek, karena perbuatan jahat kelewat batas, kulit badan kau rawat sedemikian bersihnya, maka kawan-kawan di Kangong sama memanggilmu sebagai pek giyok mo kei, kau malah merasa bangga dan mengagulkan diri hu. Terakhir dari perdikatmu semula kau buang, mengubah nama sendiri menjadi pek giyok mo saja, sehafal mengisahkan asal usul keluarga sendiri coh liud yang membeber asal usul si pengemis-bengis ini. Bentak pek giyok mo dengan beringas, bagus sekali, masih ada apapula sepuluhan tahun yang lalu, watak kebinatanganmu mendadak kumat sekaligus kau perkosa dan bunuh tujuh belas perawan ting-ting di honsu soh ciu. Saking marahnya, Jinlo Pangcu berkeputusan menghukum mati dirimu sesuai dosa-dosamu. Ternyata kau cukup pintar dan tahu diri, siang-siangka sudah lari dan bersembunyi, karena tidak berhasil mebekuk kau, terpaksa dia mengumumkan mengusir kau dari anggota Kaipang. Benar, benar sekali, tek giyok mo menyeringai sadis, cuma sekarang Jinlo Kto sudah mampus, Pangcu baru tidak sekolot dan sepicik dia. Dia tahu kalau yang kita hendak angkat diri dan mengembang luaskan kekuasanmu, dia perlu bantuan sepasang tanganku ini, meski locu tidak sudi menelan pengalaman pahit yang lalu, namun melihat maksud baiknya, terpaksa aku turuti saja kemauannya, perbuatan kotor dan hina jenu di masa lalu yang dia lakukan dikorek dan dibeber di hadapan umum, bukan saja dia tidak merasa sedih dan marah, malah bersikap senang dan bangga. Jikalau manusia ini sudah terlalu bejat, masakah dia bertebal muka dan tidak tahu malu? Cohliuh yang menghela nafas, ujarnya, biasanya Lam Kiong Ling mengutamakan walas asih dan bajik serta bijaksana, namun apa yang dia lakukan untuk hal ini ku kira kurang bijaksana dan kurang cermat. Belum lagi pek giokmu buka suara, murid-murid Kaipang tujuh kantong itu sudah sama membentak bengis. Putusan dan anugerah pangcu kita, siapa yang berani sembarangan mengeretiknya dalam dunia ini? Orang lain tidak berani, mungkin hanya aku yang berani, kau terhitung barang apa? damprat murid Kaipang yang lain. Di mana-mana kenapa ada orang bertanya aku ini barang apa? Jelas, aku bukan barang, aku ini manusia, ku kira tiada bedanya dengan kalian. Malah kalau dipandang mata mungkin rada tampan dan gagah, masakah hanya sedikit perbedaan ini kalian tidak tahu? Pek giokmu menyeringai dingin, jengeknya, kalau begitu aku ingin tahu siapakah orang ini, berani bicara begini congkak di hadapanku, memangnya sudah bosan hidup. Choh Liud yang bersikap kalem, ia anggap kata-kata orang sebagai kentut belaka, ujarnya tersenyum, siapa bilang aku bosan hidup? Justru aku sedang hidup senang dan bergairah, arak baik dalam dunia ini cukup kuminum seumur hidup, apalagi ada seorang teman seperti Lam Kiong Ling yang sering mengundang aku makan minum, berubah murid-murid Kaipang Kantong 7, tanyanya, kau kenal dengan Lam Kiong Pangcu kita walau aku ingin berkata tidak kenal, apa boleh buat? Selama hidup ini aku paling pantang membual, metusipit segitiga pek, giokmu kembali mengamat-amatinya dari atas ke bawah, seakan-akan ingin tahu apakah orang sedang mengagulkan diri belaka, sebaliknya seorang murid Kantong 7 menyelutuk dingin, bukan mustahil dia sedang mengulur waktu menunggu bantuan sehingga bocah keparat itu berkesempatan lari, mampukah bocah keparat itu lolos? Sebelumnya aku sudah pendam seorang pembunuh yang akan menggorok lehernya, jangan harap seorang pun dalam ruangan ini bisa hidup demikian, pek, giokmu menyeringai seram. Chowliuhi yang tersenyum, ujarnya, kalau Lam Kiong Ling melihat sikap bicaramu sepasar ini terhadapku, mungkin dia bisa marah-marah. Pek, giokmu terloroh-loroh. Kalau demikian, biarlah aku membuatnya marah sekalian, kembali mulutnya mengeluarkan suitan bambu, 20 ular-ular itu kembali angkat kepala pentang mulut dan menjulurkan lidahnya serempak mereka menerjang ke arah Chowliuhi yang. Chowliuhi yang tertawa besar, serunya, walau biasanya aku tidak suka membunuh orang, tapi membunuh ular-ular jahat seperti ini selamanya aku tidak pakai pantangan, di tengah gelap ketawanya, ular-ular itu sudah melesat terbang menerjang ke arah dirinya. Itiam Ang yang berada di atas Belandar memang ingin menonton permainannya, namun melihat kehebatan ular-ular itu, mau tidak mau ia merasa khawatir juga. Baru sekarang Chowliuhi yang turun tangan, cepat sekali kedua tangannya bekerja, sekali raih ia pencet tujuh di bawah kepala ular, terus dibanting ke lantai, ular itu tak bisa bergerak lagi. Begitulah seperti orang sedang bermain sulapan layaknya, kalau tangan kiri memencet tangan kanan melempar, begitulah kanan kiri berganti memencet dan melempar setiap pencet tujuh dim di bawah leher dan begitu dilempar melayanglah si ular itu. Dalam sekejap saja dua puluhan ular-ular besar kecil yang galak-galak itu sudah dia lempar semua, tiada satupun yang ketinggalan hidup. Betapa telap cengkeraman dan persis tenaga pencetannya, serta kecepatan gerak tangannya sungguh amat menakjubkan. Sampai pun Itiam Ang yang biasanya mengagulkan kecepatan gerak pedangnya mau tidak mau merasa takjub dan melongo. Mengawasi mayat-mayat ular itu, Chowliuhi yang malah menghela nafas, Gumamnya, musim semi sudah mendatang, saat paling tepat untuk menikmati sop ular. Sayang Song Tianjit tak berada di sini, kalau tidak dia bisa masakan hidangan lezat bagi aku, otot di atas matapet, Giyokmo merongkol keluar, sorot matanya hampir menyemburkan bara berapi. Matelumlah, kawanan ular itu merupakan piaraannya selama puluhan tahun yang sudah menghabiskan jerih payahnya untuk mencari di lembah pegunungan dan di rawa-rawa lalu diberi makan berbagai macam obat-obatan serta dilatihnya pula dengan susah payah. Setelah berhasil ia pikir hendak malang melintang di kalangan kangau mengandau binatang berbisanya ini, siapa tahu orang cukup menggerakkan tangan pergi datang, semua ular piaraannya kena dibunuh semuanya, malah hendak dibuat sop ular segala. Saking murka sesaat pek, Giyokmo menjublek di tempatnya, seluruh tulang-tulang badannya mendadak berbunyi gemertak, dengan gigi berkeriutia tatap Chowliuhi yang setapak demi setapak ia mendesak maju. Eh, eh, aneh! Kenapa dalam perutmu seperti ada orang mengocok dadu? Tapi kuliah tampangmu yang buas menyebalkan ini, dadu yang kau lempar tentulah berjumlah satu dua tiga, mulut Chowliuhi yang mengejek, tawa namun ia pun tahu bahwa kepandaian pek, Giyokmo tidak boleh dipandang ringan apalagi sekarang orang sudah menghimpun seluruh kekuatannya, sekali turun tangan tentu bukan kepalang dasyatnya. Dengan waspada matanya mengawasi tangan pek, Giyokmo, tampak tapak tangan pek, Giyokmo yang putih halus itu kini samar-samar seperti mengepulkan hawa hijau. Tiba-tiba Ritiamang berseru memperingati, tapak tangannya beracun, hati-hatilah kau jangan kau khawatir, sahut Chowliuhi yang rasanya takkan bisa membinasakan aku, tek, Giyokmo menyeringai, desisnya, siapa bilang tak bisa membinasakan kau di saat perang tanding bakal berlangsung itulah, sekonyong-konyong seorang berseru menjegah, tahan di tengah bergeraknya bayangan orang di tengah sinar redup, satu orang melangkah cepat ke dalam ruangan, tampak orang beralis lancip tegak, berbadan kekar tegak dengan dada lapang, tak kayaknya seperangkat jubah hijau, namun terdapat dua tiga tambalan juga. Walau raut mukanya tampan dan mengulung senyum, tapi tanpa marah sudah menunjukkan wibawanya, di tengah alisnya lapat-lapat menunjukkan perbawah yang menciutkannya li orang yang dihadapinya, sikapnya tenang dan mantap, tidak patut dimiliki orang yang baru berusia dirinya ini. Melihat kedatangan orang ini, murid-murid Kepang itu segera menyurut mundur dan berdiri tegak menundukkan kepala tanpa berani bersuara pula, sampai punpek Giyokmo pun mundur ke samping, kedua tangan diluruskan mundur. Belum pernah hitiamong melihat orang ini, namun ia bisa merabah pasti dia itulah liong to pangcu lam kiongling, pejabat pangcu kaipang yang baru. Cohliuhi yang tertawa lebar, serunya, kebetulan kau datang lam kiong heng, kalau barusan aku keburu menjadi santapan ular-ular jahat itu, kelak tentu kau kehilangan niatan untuk minum arak, lam kiongling merangkap tangan menjurah, katanya, untung siyautee masih keburu datang, kalau tidak ketiga muridku yang buta melek ini, mungkin malah menjadi sob manusia bikinan Coheng sendiri, kau sudah menjadi pangcu, kenapa omonganmu menjadi tidak genah begitu bicara dengan orang seperti kau Coheng, kalau pakai urusan sopan santun segala, memangnya kelak Coheng sudi menjadi teman naikku? Tapi bagaimanapun perbuatan kasar murid-murid pang kita, sukalah kalian memaafkan, mendadak ia menarik muka keren lalu berputar menghadapi ketiga murid kai pang berkantong tujuh itu, dan peratnya bengis. Usia kalian tidak kecil lagi, kenapa bekerja begini ceroboh, tidak tanya dulu siapa yang kau hadapi lantas berani turun tangan, memangnya kalian sudah lupa tata tertip pang kita. Lagaknya kata-kata ini tidak ditujukan kepada Pek Giyokmu, namun jelas dampratan ini menyangkut diri Pek Giyokmu pula. Pek Giyokmu tertawa-tawa, ujarnya, Pang Chu tak usah menuding Hwa Siu memakinya kepala gundul, mereka sih belum turun tangan, akulah yang sudah bertindak, Lam Kiyong Ling membalik menghadapinya, katanya dengan nada keras, kalau begitu ingin pucuh bertanya kepada Pek Susiok, kenapa tidak tanya lebih dulu lantas sembarangan turun tangan, memangnya Pek Susiok ingin keluar lagi dari pang kita meski ia hargai Pek Giyokmu sebagai Susiok, tapi pengemis galak dari Soh Chu ini seketika mengkeret dan tertunduk karena ditatap begitu rupa, senyum tawanya Sirna, katanya meringis, kita sedang mengejar bocah keparat itu, melihat, mereka berada di sini. Tentulah kami sangka merekalah yang menyembunyikan bocah keparat itu sudahkah tanya kepada mereka berdua desak Lam Kiyong Ling. Tidak, belum Lam Kiyong Ling gusar, dampratnya, kalau belum kau tanya, dari mana kau tahu kalau mereka menyembunyikan orang? Orang itu jahat dan amat berbahaya, siapapun takkan memberi ampun kepadanya, memangnya kedua orang ini sedih melindunginya tertunduk dalam kepala Pek Giyokmu, tak berani bercuit lagi. Lam Kiyong Ling tertawa dingin, katanya lebih lanjut, apalagi ada Tionggo Anit Tiam Ang dan Maling Kam Prim Chow Liuhi yang berada di sini, siapakah manusia di kolong langit ini yang kemari, pastilah harus sopan santun dan kenal adat, mengandalkan apa pula kalian berani bertingkah dan begitu pengah di sini memang tidak malu Lam Kiyong Ling, seusia itu sudah menjabat Pang Chu dari suatu perserikatan pengemis terbesar seluruh kolong langit, beberapa patah kata-katanya yang sederhana, bukan saja memaki dan menyalahkan terhadap murid-murid Kaipang sendiri, sekaligus ia perkenalkan asal usul Chow Liuhi yang Denit Tiam Ang, walau dia mendam perat anak buahnya sendiri, namun sedikit pun tidak menurunkan derajat dan amor pihak Kaipang mereka. Lebih penting lagi mulutnya ia menggambar pemuda baju hitam itu sebagai durjana jahat yang berdosa besar, maksudnya supaya Chow Liuhi yang Denit Tiam Ang tidak melindunginya lagi. Sebaliknya Chow Liuhi yang Dambiam sedang heran. Pemuda itu dari gulun pasir nan jauh mana mungkin baru saja memasuki Tionggoan lantas melakukan sesuatu terhadap murid-murid Kaipang, malah naga-naganya perbuatan itu tidak kepalang tanggung, setelah tahu orang yang mereka hadapi adalah maling kamprim Chow Liuhi yang yang terkenal di seluruh jagad ini, seketika murid-murid Kaipang itu melongo ke Sima. Pek Giok Mo tertawa lebar menengadah, kiranya Tionghoan ini adalah Chow Liuhi yang. Aku Pek Giok Mo hari ini kecundang di tangan maling kampiun, tidak perlu dibuat malu. Kini Pang Chu sudah berada di sini, tidak perlu aku banyak keribut lagi, selamat bertemu lain kesempatan dengan penuh kebenciannya pelotot di Chow Liuhi yang, lalu tinggal pergi tanpa menoleh lagi. Pelan-pelan Lam Kiong Ling menghela nafas, ujarnya, walau belakangan ini sepak terjang orang ini sudah berubah, namun jiwa dan wataknya masih sempit dan kasar. Tindak tanduknya masih berangasan, maka harap Chow Heng tidak berkecil hati, kalau orang lain tidak menyalahkan aku saja sudah puas hatiku, masakah aku harus salahkan orang lain? Tak nyana Chow Heng dan Ang Heng berdua bisa berada di sini, biasanya memang si Yau tetap pernah menetap lama di kota ini, namun sering datang kemari bolohlah, terhitung sebagai tuan rumah juga sebentar. Kuharap kalian suka iringi aku minum sepuasnya, selanjutnya ia tidak singgung pula soal si pemuda baju hitam tadi. Sudah tentu Chow Liuhi yang pun kebenaran, malah katanya tertawa besar, setahun penuh kalian selalu minta sedekah sesuat nasi, apakah juga sering minta arak kepada orang? Baik, peduli dari mana arak kalian dapatkan, ada orang traktir aku makan minum, selamanya aku tidak buang kesempatan baik ini, maklumlah arak yang tak usah keluar duit, rasanya memang jauh berlainan sekali. Itiam Ang tetap bercokol di atas belandar tidak mau turun, sahutnya dingin, selamanya aku tidak pernah minum arak, wah, hidangan lezat yang menimbulkan selera masakah disiasiakan, memangnya kau tidak merasa lapar arak bikin tangan gemetar, hati lemah, untuk membunuh orang jadi kurang cepat. Chow Liuhi yang menghela nafas, kalau lantaran untuk membunuh orang lantas pantang minum arak, boleh dikata seperti khawatir menkret-menkret lantas tak mau makan nasi, bukan saja pikiran brutal malah boleh dikata tidak kenal kasihan terhadap mulut dan perut sendiri. Ang Heng, kau, mendadak dilihatnya dua murid Kaipang muncul dari pintu belakang, terus menjurah kepada Lam Kiong Ling, kata seorang di sebelah kiri, rumah belakang sudah kami periksa dengan para tiang lo, namun tak terlihat jerjak orang jahat itu, berputar biji macelam Kiong Ling, katanya sambil soja kepada Chow Liuhi yang, kalau demikian harap Chow Heng suka menyerahkan orang itu kepada kami, Chow Liuhi yang berkedip-kedip, tanyanya, siapakah orang yang kau katakan terus terang siyaute sendiri belum jelas asal-usulnya, cuma gerak-geriknya enteng dan gesit ilmu silatnya tinggi, dua hari yang lalu di Tio Kuantin pernah melukai puluhan murid-murid pang kami, mencuri beberapa benda penting kami pula, tadi song huhoat lagi, maka pang kami sekali-kali tidak akan melepaskannya demikian saja, oh, ada orang demikian? kejadian begitu apa benar Chow Heng tidak tahu akan orang ini, tanya Lam Kiong Ling kering, seumpama aku mengincar sesuatu milik orang lain, takkan bekerja di atas kepala orang-orang kai pang kalian, begitu lebih baik, ujar Lam Kiong Ling tersenyum, membarungi kata-katanya sekonyong-konyong dari lengan bajunya melesat terbang dua batang pedang pendek, kedua batang pedang pendek Lam Kiong Ling ini sekaligus bisa digunakan sebagai pencocoh jalan darah, boan koan pit atul hun cuicok dan delapan macam senjata tajam lainnya, Jip Gipet Bak, Kilong Kapsa Cek memang boleh dibilang sebagai kepandayan tunggal yang tiada bandingannya di bulim, sampait pun kepandayan silat itu Jip EKS Pangcu terdahulu yang sudah aja pun agaknya setingkat lebih rendah. Dua batang pedang pendeknya melesat sebagai kilat menyambar, langsung menerjang kerai jendela dari kain beluru sebelah bawahnya, Itiam Ang duduk di atas memandang ke bawah, jelas sekali pandangannya, dilihatnya di bawah kain kerai yang menjuntai turun itu terlihat ujung sepatu kulit hitam yang menonjol keluar. Dulus, kerap kedua batang pedang pendek itu tembus masuk ke dalam sepatu panjang berat itu, seolah-olah memantek kedua sepatu itu di atas lantai, senyumnya lebar Lam Kiong Ling masih terkulum pada ujung mulutnya, katanya pelan-pelan, sampai pada detik ini, Chuan masih tidak mau keluar kain gorden itu tetap tak bergerak dan tak terdengar reaksi apa-apa. Sekaligus Lam Kiong Ling melirik ke arah Chauh Liu Hiang, dilihatnya sikap Chauh Liu Hiang tenang-tenang saja seperti apapun tak diketahui olehnya, akhirnya Lam Kiong Ling menjengek tawa dingin, baiklah sedikit ia ulapkan tangan, kedua murid Kaipang yang barusan masuk segera melolos golok di pinggangnya, menerjang ke depan dengan langkah lebar, golok terayun membacok bersama ke arah kerai jendela. Walau sifatnya tiam angkaku dingin dan tak berperasaan, tak urung berdepak juga jantungnya, saya umpama pemuda baju hitam itu tidak ayal, paling tidak kedua kakinya pasti cacat atau terkutung. Di mana golok-golok itu menyambar kerai jendela itu melayang berjatuhan, namun tak terlihat darah munkrat. Jendelanya terbuka, angin menghembus masuk, sehingga kerai bagian atas yang masih tergantung terhembus bergoyang-goyang, namun tak terlihat bayangan anusia, ternyata kedua sepatu hitam panjang di belakang kerai itu kosong melompong tanpa diketahui kemana si pemakainya. Chauh Liu Hiang tertawa besar, katanya, kerai sebagus ini dibacok kutung menjadi dua, sepasang sepatu kulit kerbau semahal ini dilobangi dua tusukan pedang, Lam Kiong Heng tidak merasa sayang sedikit berubah air muka Lam Kiong Ling, katanya dingin, kerai putus bisa dijahit kembali, sepatu bolong bisa ditambal. Kalau orangnya merat, murid-murid kaipang kami pun bisa mengejarnya, murid berkantong delapan itu berubah mukanya, selanya, memangnya bangsat itu lari dengan berkoki telanjang siapa yang tugas jaga di luar jendela tanya Lam Kiong Ling dengan kureng. Para saudara dari Tiam Konbio dari Kilan, sahut murid kantong delapan itu, bawa mereka dan serahkan kepada Kongsun Hu Huat, bentak Lam Kiong Ling. Jatui hukuman sesuai peraturan rumah tangga. Baik sahut murid kantong delapan sambil menjura, sebat sekali badannya menerobos keluar melalui jendela, lalu terdengar suara hardikan di luar jendela. Lam Kiong Ling putar badan sambil unjuk tawa dipaksa kepada Choh Liu Hyang, katanya bersoja, Siaw Teh masih ada urusan, hari ini biarlah kami berpisah dulu. Baru saja kau menimbulkan selera minumku, memangnya kenapa tergesa gesa mau pergi Choh Liu Hyang coba menahannya. Ketagihan arak Choh Liu Hyang, dalam kolong langit ini siapa yang bisa selalu melunasinya? Dalam dua hari mendatang Siaw Teh pasti mengundangmu. Harap Ang Heng ini pun jangan menolak undanganku, di mana tangannya terangkat dan sedikit sendat, kedua pedang pendek itu mencelat naik terus terbang kembali ke tangannya, ternyata pada gagang kedua pedang terikat seutas rantai lembut yang terbuat dari platina. Dengan terburu-buru Lam Kiong Ling mengundurkan diri, maka terdengar pula suara ribut-ribut di luar jendela, suara suitan saling bersahutan pula semakin lama menjauh dan akhirnya tak terdengar pula. Berkata Choh Liu Hyang prihatin, Lam Kiong Ling memang seorang berbakat dan seorang pemimpin yang lihai, di bawah kekuasaannya Kaipang ternyata sehari demi sehari semakin kuat dan kokoh, mungkin memang rada terlalu kuat, baru sekarang Ittiamang melompat turun, biji matanya jelalatan, katanya, menurut kau, apakah pemuda tadi benar sudah pergi Choh Liu Hyang tertawa, memangnya jendela di sini hanya satu? Terdengar seorang berkata dingin, cuma sayang Lam Kiong Ling itu tidak berpandangan setajam Choh Liu Hyang, sembari bicara tau-tau pemuda baju hitam tadi sudah nongol keluar dari daun jendela yang lain, kaos kakinya yang putih bersih kelihatan berlepotan di ebu. Baru sekarang Ittiamang sadar bahwa sepatu kulitnya memang ditonjolkan keluar sedikit, orang membuka sepatu dan lolos keluar jendela, lalu dari bawah emperan merayap ke jendela yang lain serta menyembunyikan diri di belakang kain gorden jendela yang lain. Semuda ini usia pemuda itu, namun kecerdikannya luar biasa, dapat dia gunakan titik lemah dari watak manusia untuk mengambil keuntungan, tepat sekali perhitungannya bahwa Lam Kiong Ling pasti menyangka dirinya sudah melarikan diri, maka dia segan memeriksa tempat yang lain. Tampak si pemuda baju hitam menghampiri ke depan Choh Liu Hyang, sesaat lamanya ia melotot kepadanya, mendadak berkata keras, Lam Kiong Ling adalah teman baikmu, aku sebaliknya belum pernah kenal atau bertemu dengan kau, kau tidak bantu dia malah membantu aku, sebenarnya apa maksudmu rasa curiga si pemuda ternyata sedemikian tebal, orang lain membantunya, bukan saja tidak terunjuk rasa terima kasihnya, malah dia curiga orang ada gejala-gejala yang tidak menguntungkan dirinya. Aku bantu kau dan tidak bantu dia seorang pengemis, Rudin sekali, sebaliknya kau ini punya uang, maka perlu aku menjilat pantatmu, sesaat lamanya si pemuda masih melotot kepada Choh Liu Hyang, akhirnya ujung mulutnya mengulung senyum, namun ia tahan sehingga dirinya tidak tertawa, katanya tetap dingin, meskipun kau sudah bantu aku, sekali-kali aku tak sudi menerima budi kebaikanmu ini, Choh Liu Hyang juga menahan tawa, ujarnya, siapa yang bantu kau? Apa perlu orang lain membantu kau, apalagi orang-orang seperti murid-murid Kaipang itu masakah terpandang dalam matamu kau kira aku takut kepada mereka dan perat si pemuda gusar? Sudah tentu kau tidak takut, kalau kau sembunyi di belakang jendela, tak lebih hanya ingin mempermainkan mereka saja, saking marah-merah pada muka si pemuda, kakinya melangkah mendekat seraya membentak bengis, jangan kau kira lantaran sudah bantu aku, lantas boleh sebarangan mengejek dan permainkan aku, aku, belum habis kata-katanya, tiba-tiba ia mencelat setinggi-tingginya. Kiranya tanpa sadar kakinya yang telanjang itu menginjak bangkai ular, saking kaget dan jijik ia mencelat naik ke atas meja, hampir saja menubruk pangkuan Choh Liu Hyang. Choh Liu Hyang tertawa besar, katanya, kita ini orang gagah yang tidak takut langit dan bumi, kiranya hanya takut kepada ular, baru sekarang pula ia sadari sikap gugut dan ketakutan si pemuda yang berlari kembali tadi lantaran takut dikejar ular, jadi bukan karena takut menghadapi kepandayan murid-murid kaipang, pemuda kaku dingin ini takut ular, sungguh membuat orang sukar percaya. Merah muka si pemuda, katanya dengan nafas memburu, bukan aku takut, aku hanya jijik, sesuatu yang lunak dan licin berbau lagi, aku amat memencinya, memangnya kau kira hal ini menggelikan tidak, tidak menggelikan ujar Choh Liu Hyang mengerutkan muka. Kalau setiap perempuan takut ular, kenapa laki-laki tidak boleh takut? Kenapa laki-laki harus sedikit tidak takut terhadap barang-barang seperti itu? Mendengar kata-katanya ini, sorot meta etiam eng yang dingin kaku itu mengunjuk rasa geli yang tertahan, sebaliknya selebar mukasi pemuda merah jengah. Pada saat itulah terdengar seseorang menjengek dingin, maling kamprim yang terkenal di seluruh dunia, ternyata bukan saja pandai berkelakar, dia pun pintar membual, entah kapan seseorang berdiri menggelendot di depan pintu, dia bukan lain Pek Giok Mo adanya, tangannya menjengjing kantong kain abu-abu, entah apa yang terisi di dalamnya. Keruan berubahlah air mukasi pemuda baju hitam, lahirnya Choh Liu Hyang bersikap tenang namun jantungnya berdebar keras, katanya Tawar, adakah tadi kekuatan dia tak berada di sini? Pangcu kami sudah memperhitungkan pasti dia masih berada di sini, Pek Giok Mo menyeringai dingin, cuma memberi muka kepada kasih maling romantis ini, maka sementara dia menyingkir pergi, kini setelah dia undurkan diri, kau, pemuda baju hitam tiba-tiba berkata lantang, tidak usah kalian pandang mukanya, aku tiada sangkut paut dengan dia, kalau demikian, kau mau keluar sendiri, atau tunggu kami yang meluruk masuk tanpa menunggu orang bicara habis, pemuda baju hitam sudah melompat terbang keluar jendela, disusul terdengar suara bentakan dan keluhan, lalu terdengar pula darap langkah ramai saling kejar dan tak terdengar pula, kalian punya pangcu seperti Lam Kiong Ling, benar-benar mendapat rejeki setinggi gunung. Pemuda itu berbuat salah terhadap Lam Kiong Ling, memang sebal dan setimpal memperoleh ganjarannya yang berbuat salah terhadap aku Pek Giyok Mo ini, belum tentu dia bernasib baik, mendadak Pek Giyok Mo keluarkan senjata warna hitam legam dengan bentuk yang aneh dari dalam kantongnya, bentaknya, jembatan jangan disamakan jalan, meski kau kenal baik Lam Kiong Ling, Pek Giyok Mo sebaliknya tidak kenal siapa kau, kau berbuat salah terhadapku, terhitung hari kematianmu sudah tiba hari ini, kenapa banyak orang ini aku mati, kalau aku mati apa sih manfaatnya bagi kalian kata Chow Liuhi yang angkat pundak. Banyak sekali manfaatnya Pek Giyok Mo menyeringai sadis, tiba-tiba gaman aneh di tangannya teracung ke depan. Itiamang mandah berpeluk tangan menonton saja dilihatnya senjata itu mirip genco atau gantolan, seperti cakar bagian gagangnya diberi gelangan untuk melindungi jari-jari tangan sendiri dengan batangan berwarna hitam seperti langgan pang penuh ditumbungi duri-duri bengkok ke belakang sementara ujung paling depan adalah cakar-cakar setan yang dapat dikembang dan ditarik masuk, jari-jari cakarnya hitam mengkilap, terang sudah dilumuri racun jahat. Selama Itiamang malang melintang di Kangong, sudah ratusan kali gebrak dengan berbagai musuh, namun belum pernah dilihatnya senjata seaneh ini, dia pun tak mengerti apa manfaat atau kegunaan daripada senjata aneh macam ini. Bagi setiap tokoh silat adalah jama' setiap kali macam senjata aneh yang baru seperti pula anak kecil melihat barang mainan baru ketarik dan merasa aneh pula. Demikian pula Itiamang tidak ketinggalan mempunyai asa yang sama, dia pun ingin melihat bahwasannya gumam seaneh ini punya permainan jurus-jurus yang aneh pula, ingin pula dia melihat kera bagaimana Chow Liu Hiang memunahkan kepandaian lawan. Terdengar Chow Liu Hiang berkata, alat mainan untuk menangkap pularmu ini juga hendak kau gunakan untuk menghadapi manusia pek giyok motor loroh-loroh serunya, Jithun Ji Jianko ini, bukan saja bisa menangkap pular, juga bisa mencengkeram sukmamu, biar hari ini kau jajal-jajal, dalam berkata-kata ini beruntun ia sudah lancarkan 7-8 jurus serangan, memang jurus permainannya aneh dan lucu, lihat lagi, tiba menutu lenteng mendadak menyeram pang keras, ada kalanya dimainkan lincah mengandung perubahan yang aneh-aneh, tapi mendadak menyerang dengan kekuatan besar untuk merobohkan musuh. Pengemis buas dari kosoh ini ternyata memang sudah tekun berlatih mengembleng ilmu permainan senjatanya yang luar biasa ini, tipu-tipu serangan yang lemas dan keras saling berganti dengan leluasa dan cepat ini, sungguh sukar dihadapi oleh siapapun. Tapi kalau dia sendiri belum bisa mengendalikan kekuatan dan permainannya sendiri, betapapun ia takkan mampu melancarkan tipu-tipu yang luar biasa seperti itu. Gerak badan Chowliwudi yang berubah dan berubah lagi, agaknya memang ingin melihat sampai di mana dan betapapun hebat dan gerak perubahan serangan Jit Gijan lawan, dalam waktu dekat Tiamandah berkelit saja tanpa balas menyerang. Maklumlah hobinya memang bermain silat, hobinya ini boleh dikata jauh melebih orang lain, melihat bentuk suatu senjata aneh, rasa ketariknya puluhan lipat melebih Tiamang. Di seluruh kolong langit ini, entah berapa banyak senjata aneh yang pernah dilihatnya, bukan saja pernah melihat dia pun sudah bisa mematahkan keru-keru serangan lawan, kini mendadak ia kebentur Jit Gijan yang lain dari yang lain pula, sudah tentu ia tidak mau melepas kesempatan untuk menjajalnya, sebelum dia paham menyeluruh dari permainan Jit Gijan serta tipu-tipu perubahannya, boleh dikata dia segantun tangan serta menghentikan serangan Pek Giyomo. Tapi karena keisengannya ini, beberapa kali ia menghadapi serangan-serangan berbahaya musuh yang hampir saja menamatkan jiwanya, namun ada kalanya sengaja ia tunjuk titik kelemahan diri sendiri memancing serangan lawan memperlihatkan jurus-jurus tunggalnya. Cakar-cakar berbisa yang mengkilap itu, beberapa kali sudah menyerempet kain pakaiannya, sampai punit Tiamang ikut kaget dan mengucurkan keringat dingin. Karena dapat mendesak lawan dan berada di atas angin, lebih gairah semangat Pek Giyomo, tipu demi tipu mematikan dari jurus-jurus tunggal ilmu Jit Gijiannya diakembangkan tak habis-habis, Coh Liu Hiang didesak dan dirabannya sampai berulang-ulang. Mendadak Coh Liu Hiang malah bergelak tertawa, kiranya permainan ilmu Jit Gijianmu ini paling hanya begini saja, untuk menangkap pular memang sedapat mungkin bisa kau gunakan, hendak menangkap orang masih jauh sekali Pek Giyomo membentak. Jurus permainan Jit Gijian ku ini selama hidupmu jangan harap kau bisa melihatnya dengan sempurna, pengemis buas yang licik dan licin ini, agaknya dapat meraba maksud tujuan Coh Liu Hiang. Dia tahu sebelum Coh Liu Hiang melihat keseluruhan jurus-jurus tipu permainan Jit Gijiannya ini takkan turun tangan balas menyerang. Kata-katanya ini memang hendak menyudutkan Coh Liu Hiang, kalau Coh Liu Hiang tidak balas menyerang, maka dengan lebih leluasa ia bisa lancarkan tipu-tipu keji ilmu Jit Gijiannya, apalagi Jit Gijian yang dia yakinkan ini masih mempunyai tipu-tipu keji yang dasyat dan lihai masih belum sempat diakembangkan, tujuannya adalah hendak menyudutkan Coh Liu Hiang pada posisi yang kepepet dan tak mungkin bisa berbuat banyak, barulah saat itu sekali serang dia bikin Coh Liu Hiang mampus oleh cengkraman cakar senjatanya yang beracun. Jelas Coh Liu Hiang tahu akan hal ini namun dia justru membakar hati orang dan memancingnya, sejak tadika sudah kehabisan akal dan hampir putus asa, aku tak percaya kau ini punya kemampuan lain apalagi, sembari bicara kakinya menyurut mundur ke sudut yang mematikan ke pojok ruangan. Memang nyalinya teramat besar, tanpa ragu-ragu ia gunakan jiwanya sendiri sebagai pertaruhan hanya untuk melihat gerak perubahan dari ilmu Jit Gijian keseluruhannya serta variasi perubahannya. Sungguh pertaruhannya teramat besar. Tiam Ang tidak habis pikir bahwa dalam dunia ini ada orang mempermainkan pertaruhan jiwa sebagai permainan bercanda belaka, ia tak tahu memberdakan apakah ini perbuatan bodoh atau pintar. Mancing ikan, memang permainan orang-orang pintar, tapi kalau diri sendiri dijadikan umpan untuk mengail ikan bolehlah diartikan terbalik bahwa ikanlah yang berbalik memancing dirinya. Chow Liuhi yang sedang tunggu kesempatan supaya Pek Giok Mo terpancing, demikian pula Pek Giok Mo sedang menunggu Chow Liuhi yang terkait. Begitu pula Chow Liuhi yang sendiri mundur ke sudut yang mematikan, tiba-tiba Pek Giok Mo menyeringai tawa, serunya, jurus-jurus hebat mematikan lohu akan kau lihat setelahkah sudah ajal, dalam sekejap saja dia sudah menyerang lagi tujuh jurus, satu persatu bisa dihindari oleh Chow Liuhi yang dengan mudah tampak Jigijian musuh mendadak meluncur lempang dari tengah, menyerang ke mukanya. Chow Liuhi yang mengkeretkan badan mundur satu kaki, dia sudah perhitungkan tepat posisi kedatangan Jigijiau jelas takkan bisa mencapai dirinya, serunya tertawa besar, kalau kau tidak, baru sampai di sini kata-katanya, tiba-tiba didengarnya seret Cakarsetan yang hitam legam terkembang itu tiba-tiba melenting copot dari badannya terus mencengkeram ke dadanya. Ternyata pada batang Jigijian ini di dalamnya ada dipasang pegas yang mempunyai daya pentel yang amat keras, cukup asal Pek Goitmo menekan tombol di gagang yang dipegangnya, jari-jari Cakarsetan itu lantas mencelat keluar mencengkeram ke arah sasarannya. Jari-jari Cakarsetan ini disambung oleh seutas rantai lembut empat kaki panjangnya, maka Jigijian yang semula hanya panjang tiga kaki enam dim, mendadak berubah sepanjang tujuh kaki enam dim, jarak yang semula tak bisa dicapai kini dengan mudah dicapainya. Kini Chow Liuhi yang sudah tidak mungkin bisa mundur lagi, ia insya fasal kulit badannya sedikit tergores atau lecet oleh jari-jari Cakarsetan lawan, maka jiwanya takkan hidup lebih dari satu jam. Sebagai tokoh kosen yang berkepandaian silat tinggi, dengan seksama Itiam Ang menonton pertempuran ini, sudah tentu ia jauh lebih terang dari orang yang sedang bertempur sendiri, begitu dia melihat serangan Pek Giyokmo terakhir ini, serta merta, ia menghela nafas. Posisi Chow Liuhi yang terang sudah kepepet dan tidak mungkin mundur pula, untuk berkelit lagi pun tiada peluang pula. Kalau jari-jari Cakarsetan ini tidak dilumuri racun, mungkin dengan gerakan Hong Kong Chow Hing, menyebab cahaya menangkap bayangan, dia bisa menangkap Cakarsetan lawan, tapi jari-jari Cakarsetan ini amat beracun, boleh dikata disentuh pun cukup membahayakan jiwa orang. Mau tidak mau Chow Liuhi yang menjadi kaget pula, namun meski hati mencelosia tidak menjadi gugup karenanya, di saat-saat menghadapi bahaya antara mati dan hidup, toh terpikir juga oleh otaknya yang cerdik, care untuk mematahkan serangan mematikan ini. Tampak pundaknya sedikit bergerak, tahu-tahu tangannya sudah mencekal sesuatu, kebetulan Cakarsetan sudah menyelonong tiba di depan dadanya, secara refleks langsung ia angsurkan benda dalam cekalannya masuk ke tengah jari-jari Cakarsetan itu. Trap, jari-jari Cakarsetan segera mengatup kencang dan ditarik mundur pula, benda yang tercengkeram di dalam jari-jari cakarnya yang hitam legam itu dibanting pun takkan terlepas, setelah ditegasi kiranya hanyalah segulung gambar lukisan. Matelumlah, sesuai dengan julukan Maling Kampiun, betapa cepat gerakan tangan Cokliuhi yang tiada bandingannya di seluruh kolong langit, kalau dia ingin sesuatu dari kantong dalam baju orang segampang dia membalikan tapak tangannya sendiri, apalagi merogoh keluar barang miliknya sendiri. Oleh karena itu maka dalam saat yang kritis di saat jiwanya terancam maut itulah ia merogoh keluar gulungan gambar itu serta disesapkan ke tengah jari-jari Cakarsetan. Betapa cepat daya luncuran cengkeraman Cakarsetan itu, kalau orang lain yang menghadapi, belum lagi gulungan gambar dirogoh keluar mungkin dadanya sudah berlobang besar dan jantungnya tersedot keluar. Meskipun gulungan gambar itu amat penting artinya, namun menghadapi saat-saat penentuan mati hidup jiwanya sendiri, betapapun tingginya nilai sesuatu benda miliknya, bolehlah dibuang atau dikorbankan untuk menebus jiwanya. Mimpi pun pek, Giyokmo tidak pernah terpikir akan akal licik lawan, sekali serangannya luput seketika berubah air mukanya, sebat sekali ia sudah mundur tujuh kaki, agaknya dijeri bila Cohliuhi yang merangsek dan mencecar dirinya malah. Siapa tahu Cohliuhi yang sedikit pun tak bergeming dari tempatnya berdiri, cuma katanya tersenyum lebar, walau kau ingin mencabut nyawaku, aku sebaliknya tidak ingin menamatkan jiwamu. Kini kemampuan aslimu sudah kau tunjukkan, lebih baik kau serahkan saja barang yang tercengkeram dalam cakar setanmu itu, lalu lekaslah enyah dari sini. Memang pek, Giyokmo tidak tahu barang apa yang tercengkeram di dalam cakar setannya, tapi sesuatu benda yang tersimpan dan dikeluarkan dari kantong badannya tentulah sesuatu yang bernilai tinggi. Maka kata-kata Cohliuhi yang menggerakkan hatinya, katanya dingin, maksudmu supaya aku mengembalikan gulungan kertasmu ini bersambung ke jelit tujuh.